Halo Mam, hari ini aku grocery shopping lebih tepatnya belanja bulanan lagi setelah bulan lalu itu aku skip karena belanjanya hanya sekitaran Indomaret dan Alfamart nah kali ini aku ke supermarket lagi seperti biasanya karena kayaknya bumi lagi perlu refreshing walaupun hanya cuci-cuci mata ya Mam tapi udah seneng banget sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih aman gak sih Mam kita belanja ke supermarket seperti ini karena protokolnya itu lebih ketat sebelum masuk itu kita benar-benar diwajibkan sampai ke anak kecil pun diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu pakai masker terus diukur suhu tubuhnya walaupun kelihatannya memang supermarket itu kelihatan rame gitu ya tapi sebenarnya menurut aku sih lebih aman gitu Mam asal kita juga mematuhi protokol kesehatan nah biasanya kan kalau kita masuk itu selalu disuguhi sama barang-barang yang lagi promo Mam nah itu tuh bisa banget membuyarkan pikiran dan mata kita nah Mam semuanya termasuk yang suka gak sih belanja sayur-sayuran atau daging-dagingan di supermarket kalau aku enggak karena disini tuh jauh lebih mahal tomat cherry segitu 26 ribu Mam dan aku mundur teratur terus ini aku sering ngeliat temen-temen kayak nyetok untuk keadaan darurat kayak apa sih ini namanya ya sayur frozen gitu sama atau jagung ini biasanya aku cuma liat-liat doang tapi gak beli tapi kali ini aku mau cobain ah yang jagung itu semoga enak dan ini juga biasanya aku sering ngeliat mukbang apa sih namanya ini topoki ya topoki cuman ya aku gak doyan bereksperimen jadi aku tetap gak beli nah kalau sarden aku biasanya emang selalu nyetok satu bulan itu maksimal satu kaleng begini gak tau kapan-kapan dimasak tapi pasti dalam satu bulan itu pasti aku masak terus aku beli nugget nah ini karena aku gak selalu beli ini iseng aja kadang beli karena biasanya aku beli sedikit aja itu juga gak habis berbulan-bulan udah sampe beku gitu makanya aku beli yang ecer-ecer aja ya Mam dan tidak lupa juga beli indomie ini aku beli indomie yang terfavorit dah pokoknya ya sari mie goreng sama indomie soto cuman indomie soto aku masih ada 2 atau 3 di rumah jadi aku gak beli terus cemilan-cemilan juga dan ini mohon maaf kayaknya sebagian hampir semua belanjaan aku udah aku videoin disini jadi kemungkinan gak akan aku review lagi satu persatu harga dan detailnya apa-apa yang aku beli karena biasanya aku tuh kalau habis belanja atau apa itu memang langsung kayak cari kasur mana kasur gitu ya Mam bawaannya tuh langsung pengen rebahan jadi ya begitu cemilan udah terlanjur kebuka sama masyarakat terus sabun-sabun biasanya udah pada dipindahin sama suami ya jadi gitu lah gak sempet ini nih yang bawah kan udah ganti rata nah ini nih jadi aku tuh berterima kasih banyak pokoknya buat temen-temen online yang udah aku anggap keluarga semuanya yang perhatian banget sama aku jadi kemarin itu aku dapet DM gitu yang masih nanyain aku tuh masih pake gula diet ini atau enggak untuk masak ya dan dia bilang dia itu bilang bahwa gula ini tuh enggak baik untuk ibu hamil katanya karena mengandung pemanis buatan dan aku baru bener-bener aku tuh baru tau Mam selama ini tuh aku enggak pernah baca-baca yang seperti ini dan mungkin karena aku pake yang apa sih yang tropicana slim itu dia itu enggak ada tulisan begini tapi kalau yang diabetes ini ada tulisan seperti tadi itu enggak boleh dikonsumsi untuk anak di bawah 5 tahun dan untuk ibu hamil dan ibu menyusui tapi menurut aku kedua produk ini tuh sama gitu ya gula diet gitu walaupun aku hanya pake untuk masak kalau untuk minum dan lain-lain aku tetep pake gula biasa tapi tetep aja ya tetep aku konsumsi selama ini dan pokoknya aku berterima kasih banyak udah yang udah ngingetin aku pokoknya dan cara negur dan ngingetinnya pun dengan cara yang baik-baik lewat DM Instagram aku gitu ya rela sampai DM aku untuk ngingetin aku pokoknya aku the best lah kalian semua buat temen-temen juga misalnya memang aku ada salah ataupun enggak sepantasnya untuk dipertontonkan tegurlah aku secara baik-baik ya Mam terus disini aku juga mau bahas karena masih ada yang nanyain apakah aku itu masih konsisten dengan cara aku mengatur keuangan seperti yang udah aku share sebelumnya Mam yang belum nonton videonya itu judulnya cara aku mengatur keuangan rumah tangga apakah masih efektif atau enggak dan aku jawab aku tuh alhamdulillah masih konsisten Mam dan untuk budgetnya juga masih belum ada yang berubah walaupun ya kemarin itu aku sempat kayak kepancing karena bilang ada yang bilang kayak boros segala macam gitu ya jadi aku tuh kayak mencoba untuk berhemat untuk menekan pengeluaran atau budget pengeluaran aku dan bisa menambah tabungan cuman faktanya ya belum bisa Mam belum bisa jujur aku tuh belum bisa apakah mungkin karena udah terbiasa dengan hidup seperti ini ataupun aku gak punya keinginan yang kuat untuk menyiksa diri sekeluarga keluarga ku gitu ya jadi yaudah aku masih dengan budget yang sekarang ya semoga aja lah ya rejeki keluarga ku tetap lancar dan semakin bertambah ya aku pikir pun semakin ke depan pastinya pengeluaran akan semakin bertambah juga dengan bertambahnya anak bertambahnya usi anak gitu ya pokoknya intinya kita tuh gak bisa memaksakan untuk menjadi yang terbaik seperti orang lain jadilah terbaik versi kita aja sendiri Mam dan ini wajian yang setiap kali aku kesini selalu aku liatin tapi cuman aku liatin doang karena mungkin warnanya juga yang menarik cuman ini tuh aku gak yakin banget sih bisa bertahan lama gitu ya anti lengketnya cuman ini udah pasti anti gores jadi pakai sutil yang besi atau stainless itu gak bakalan ke gores-gores dia Mam nah kalau yang ini aku udah punya apa sih mereknya itu ya hitong yang warna birunya ini nah ini bener-bener anti lengket Mam sampai sekarang itu masih bagus banget pokoknya walaupun pantatnya udah gosong karena ini ya Mam karena kompor aku mungkin harganya 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 58 ribu jadi enak banget untuk masak-masak telur ataupun masak-masak yang porsi kecil-kecil gitu nah ini biasanya lokasi tempat aku cuci mata Mam jadi biasanya kelar belanja kebutuhan nah aku sempat ini belanja di muter-muter di daerah di sekitaran sini untuk cuci-cuci mata sekarang yang sibuk milih deterjen dan pewangi itu pak suami karena selama hamil dia yang gantiin nyuci-nyuci nah sekarang dia minta beli sikat baru ayo nah jadi ini dia hasil belanjaan aku belan ini Mam nah totalnya itu tadi sebentar ini gak nampak 792.300 sekian nah ini termasuk susu ya Mam nah susu itu untuk satu kotak isi dua itu 245.000 nah jadi total belanjaan aku bulan ini 547.000 sedangkan budget aku setiap bulannya 800.000 berarti masih ada sisa 253.000 nah biasanya untuk barang-barang keperluan yang tidak aku beli saat ini tapi masih ada di rumah takutnya gak sampai akhir bulan gitu nah untuk susu masih ada 250.000 untuk setengah bulan kedepannya dan segitu aja video kali ini semoga bermanfaat dan menghibur sampai jumpa di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati